Penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat SD Negeri Kota Serang dimulai Rabu 3 Juli 2024. Terpantau antusiasme wali murid yang sudah mendatangi SDN 2 Kota Serang. Di sekolah favorit tersebut, Sekdaw Kota Serang, Nanang Saifudin didampingi Kepala Dindik Bud Kota Serang, Soherman, meninjau langsung. Nanang mengatakan kedatangannya di SDN 2 Kota Serang untuk memonitoring atau meninjau langsung proses PPDB tingkat SD di hari pertama pendaftaran. Hal itu menurutnya untuk memastikan PPDB berjalan dengan aman dan lancar dan ia jauh-jauh hari sudah menginstruksikan Kedindik Bud dan Kepsek untuk memaksimalkan persiapan PPDB sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Antusiasme para orang tua murid itu sangat tinggi. Memang SDN ini adalah SDN 2 Kota Serang yang paling favorit begitu ya. Alhamdulillah, ini sudah saya instruksikan ke Pak Kadis dan Kepala Sekolah layani mereka dengan baik dan Alhamdulillah sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh oleh Bu Kepala Sekolah. Kepala Dindik Bud Kota Serang, Suherman mengatakan sebagaimana instruksi pimpinan pelaksanaan PPDB ini mengacu kepada Juklak dan Juknis yang ada. Untuk PPDB tahun ini, insya Allah saya berharap dapat berjalan dengan lancar karena sebelumnya kami juga koordinasi dengan pimpinan, pesan pimpinan ikuti ketentuan Juklak dan Juknis yang ada dan mudah-mudahan PPDB di SDL yang termasuk sekolah favorit ini bisa berjalan dengan baik dan hati. Kepala SDN 2 Kota Serang, Salmi mengatakan pada PPDB tahun ini pihaknya menyediakan 4 rombel yang akan diisi sebanyak 112 siswa. Ada pun mekanisme pendaftaran, menurutnya karena ini SD dilakukan secara offline. Kemudian untuk presentasi pembagiannya, 80% untuk zonasi, 15% afirmasi, dan 5% untuk mutasi. Ini pendaftaran secara offline, kemudian perseratan administrasi dengan perengkingan usia. Di hari pertama ini sudah rambut. Sudah rambut. Dari jam pagi. Mereka dari jam setengah lima sudah. Sudah standby. Standby pagi. Diketahui pendaftaran PPDB tingkat SD Negeri berlangsung sampai 6 Juli 2024 mendatang. Henda Hermawan, Jurnalis Banteng TV, dari Serang memberitakan.